Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Rupanya tabung karbon dioksida yang menyuplai minuman soda di McDonald tersebut bocor Dan ketika bocor ini karbon dioksidanya itu pergi ke toilet wanita dari retakan dinding seperti ini Dan pada saat itu kebetulan banget ada seorang nenek yang berusia 80 tahun masuk ke dalam toilet tersebut Dan beberapa saat kemudian nenek ini tidak sadarkan diri Dan beberapa saat kemudian lagi nenek ini sudah meninggal karena menghirup karbon dioksida yang bocor ke dalam toilet wanita tersebut Nah jadi kalau kalian melihat hal aneh di tempat kalian makan atau di tempat kalian sedang beraktifitas Mendingan langsung kabur aja jangan pernah asal masuk seperti ini Berbahaya banget guys Ini adalah percobaan paling gila dan gak boleh kalian lakukan di rumah Yaitu menuang lava di atas bola kaca seperti ini Hasilnya akan mengejutkan kalian Di dalam percobaan ini kita akan melihat apa yang akan terjadi bila kita menuangkan lava yang sangat panas Yang bentuknya itu masih cair ke atas kaca-kaca yang bentuknya yang berbeda Nah disini lavanya sudah siap dan inilah momen yang kalian tunggu ketika dituang ke atas kaca yang datang seperti ini Lavanya itu langsung jatuh tapi rupanya ini sangat keren banget Kacanya itu masih bisa bertahan dan gak retak sama sekali Dan akhirnya bentuknya itu seperti ini Di percobaan yang kedua kayaknya lava akan dituangkan ke atas bola kaca seperti ini nih Dan yang sangat mengejutkan rupanya kalau dituangkan lava yang panas ke atas bola kaca seperti ini Bola kaca tersebut akan retak guys Nah dari percobaan ini kita ketahui rupanya kalau kita menuangkan lava ke atas bola kaca yang bulat seperti ini Tidak akan retak tapi kalau misalnya bentuknya datar akan retak guys Wow keren banget ya Inilah yang akan terjadi kalau kalian berani-beraninya menyinari handphone kalian menggunakan kaca pembesar raksasa seperti ini Kira-kira bakal meledak gak ya Di percobaan kali ini kita akan melihat apa yang akan terjadi bila sebuah handphone disinari menggunakan kaca pembesar raksasa yang suhunya itu bisa sampai 200 derajat celcius Bisa kalian lihat disini bahkan saking panasnya sinar dari kaca pembesar raksasa ini bisa melelekan koin logam seperti ini sampai bekok dan bisa lihat tuh udah gak selamat sama sekali Dan inilah percobaan terakhir yang sudah kalian tunggu apa yang akan terjadi bila handphone apple mahal seperti ini disinari menggunakan kaca pembesar jumbo yang suhunya itu sampai 200 derajat celcius Dan yang sangat mengejutkan gak perlu waktu lama handphone apple yang walaupun sangat mahal seperti ini kalau disinari menggunakan sinar yang sangat panas dari kaca pembesar jumbo langsung retak dan hancur meledak berkeping-keping seperti ini Di percobaan ini kita ketahui jangan pernah menyinari handphone kalian menggunakan kaca pembesar raksasa seperti itu Guys coba kalian perhatikan lelaki ini deh Lelaki ini terlahir tanpa dagu sama sekali tapi kalian tau gak sih pekerjaan pria ini adalah seorang rapper kok bisa ya Lelaki ini bernama Isaiah Acosta dimana ketika dia lahir itu dokter sudah mengatakan dia ini tidak akan bisa hidup lama biarpun dia hidup dia ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar Tapi buktinya Acosta ini malah bisa berjalan dengan lancar tapi dia itu tidak bisa berbicara atau bahkan makan karena dia itu tidak memiliki dagu sama sekali dan dia ini merasakan dia itu terkurung karena tidak bisa berbicara sama sekali Pada saat dia merasakan dia ini terkurung di dalam tubuhnya sendiri dia mengatakan dia mendengarkan musik dia merasakan dia itu menjadi bebas dia bisa mengekspresikan dirinya seutunya dan dia itu berbicara menggunakan teks Pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang rapper tapi untuk mengujudkan mimpinya ini dia itu tidak bisa sendirian sehingga dia membutuhkan seseorang untuk bernyanyi sedangkan dia itu menuliskan lagu-lagu yang akan dinyanyikan Dan luar biasanya akhirnya dia berhasil menjadi seorang rapper dengan lagu yang sangat diminati oleh orang-orang keren banget Coba kalian perhatikan makanan satu ini sangat menggiurkan banget ya ada daging sapinya ada baksonya ini waduh enak banget ya tapi kalian tau gak sih makanan ini dibuat menggunakan kaldu yang tidak pernah dibuang dan dibersihkan selama 45 tahun Jadi mana kalian berani nyoba gak mungkin aja kalian mendapatkan daging yang sudah dimasak selama 45 tahun Suatu ketika hiduplah seekor monster batu raksasa yang melayani seorang raja yang tidak tahu diri bahkan mengerikannya batu raksasa ini juga diperbudak oleh raja tersebut Nah ini adalah seorang raja yang rupanya dia adalah seorang raja dari gunung-gunung yang ada di dunia ini Jadi monster batu ini adalah gunung yang menjadi budak dari raja tersebut Dan yang mengesalkannya raja ini bener-bener semena-mena menggunakan kekuasannya itu menyuruh batu ini untuk mengisi kolamnya Kemudian dia juga menyuruh batu ini untuk memperbaiki kastelnya yang sudah rusak Dan pada saat itu monster ini juga menjaga keadaan alam di sekitar kerajaan tersebut dengan cara meneram pohon Tapi raja ini malah menebang pohonnya itu ketika dilarang raja ini malah mau membunuh batu ini dengan cara memananya seperti ini Karena gak tahan lagi akhirnya batunya itu pergi Apa yang terjadi setelah monster batu ini pergi sangat mengejutkan sekali Kita lanjut di part yang kedua guys Oh iya buat kalian yang suka nonton video jangan lupa cemilannya Gue lagi jualan pokon karamel yang gue buat sendiri nih guys Harganya itu Rp38.000 Kalau kalian mau cobain langsung aja klik link di profile gue Thank you guys untuk supportnya Part 2 kisah seekor monster batu yang diperbudak oleh seorang raja yang gak tau diri Oh iya jangan lupa nonton videonya sambil cemilan popcorn karamel by Willy Kun ya guys Rupanya setelah ditinggalkan oleh monster batu tersebut Kerajaan ini beberapa saat kemudian menjadi sangat gresang Sehingga rakyat-rakyatnya itu gak tahan dan memutuskan untuk pergi dari kerajaan ini Nah emangnya enak memperbudak batu dan gak menjaga alam akhirnya seperti itu kan Dan setelah kejadian itu akhirnya raja ini menjadi seorang raja tanpa kerajaan Dia itu menjadi seorang geladangan dilempari oleh tomat Laparan gak punya makanan sama sekali Bahkan pada saat itu dia juga tidak punya tempat untuk tinggal sampai dia itu kedinginan Dan yang sangat mengejutkan setelah kehidupan raja tersebut berubah 180 derajat Dia itu bertemu dengan monster batu ini lagi Dan pada saat itu dia meminta ampun kepada monster batu tersebut Sampai dia ini memohon seperti ini Dan akhirnya yang luar biasa monster batunya ini memaafkan dia guys Dan akhirnya mereka berdua hidup bersama dengan sederhana Loh pesawat ini sebenarnya ngapain sih sedang jatuh ya Kok tiba-tiba mendukik tajam ke bawah dan tiba-tiba mendukik ke atas seperti ini Nah rupanya pesawat ini adalah pesawat ilmuwan yang bisa menciptakan gravitasi nol Atau membuat gravitasi tidak ada sama sekali Jadi orang bisa meleng-leng seperti ini Pesawat ini disebut dengan pesawat girogravitasi Dimana bisa menghilangkan gravitasi dengan cara yang konsepnya itu Seperti memasukkan pulpen ke dalam botol seperti ini Dimana ketika dijatuhkan pulpen yang di dalam botol tersebut akan kehilangan gravitasi Nah pesawat ini juga bisa menciptakan beberapa tingkat gravitasi Dimana ketika dia menaik itu tekanan akan sangat tinggi sekali Dan ketika dia turun tekanan terhadap gravitasi itu juga akan sangat rendah Membuat gravitasi menjadi nol Bahkan keren ya kalau kalian sedang berada di dalam pesawat ini yang sedang terbang Kalian seperti sedang di luar angkasa atau di planet lain Karena gravitasinya itu sangat berbeda seperti di bumi Kalian juga bisa berolahraga hanya pusat dengan satu tangan atau loncat-loncat seperti ini guys Keren banget ya Wow Apa yang akan terjadi bila kita menyalakan api di luar angkasa? Kira-kira apinya bisa menyala gak ya guys? Nah buat kalian yang belum tau Rupanya bentuk api itu kenapa bentuknya itu selalu seperti ini? Karena ini adalah bentuk dari gaya gravitasi bumi Kalau misalnya dinyalakan di luar angkasa bentuknya itu akan jauh berbeda Gak percaya? Coba lihat percobaan ini Nah coba kalian perhatikan bentuk api di percobaan kali ini Coba tuh Kalian lihat Gak kelihatan berbeda sama sekali ya Tapi rupanya ini bukan di gravitasi bumi nih Ini ada di 1,8G Dimana bentuk apinya itu jauh lebih panjang daripada gravitasi bumi tuh Bahkan panjangnya itu setengahnya doang Kemudian di percobaan yang kedua Kalian perhatikan bentuk apinya nih Ini udah tanpa gravitasi sama sekali Orangnya udah bisa main di belakang Dan kalian perhatikan tuh Bentuk apinya itu adalah lingkaran seperti ini Nah dari percobaan ini kita ketahui Api adalah media yang sangat bagus sekali Untuk mengetahui gaya gravitasi yang ada di sekeliling kita Jadi bisa menggunakan api Keren Ini adalah alasan kenapa kalian itu hanya boleh membuka pintu pesawat ketika dalam keadaan darurat Apakah benar bisa kehisap keluar? Kejadian ini terjadi pada tahun 2013 Dimana terjadi di sekitar pantai Miami Ada sebuah jet pribadi yang sedang membawa seorang penumpang Yang pada saat itu penumpangnya ini ngeyel banget Dia itu mengatakan dia ini ingin melihat pemandangan Sehingga dia itu membuka jendela pesawatnya ini Pada saat itu pilot mengatakan dia ini mendengar ada suara dari bukaan pintu Kemudian ada suara orang kayak terjut gitu loh Dan ketika dia melihat ke belakang Penumpang dari pesawat tersebut udah gak ada sama sekali Dan pada saat itu pilot kembali ke bandara Dan menceritakan kisahnya ini Pada saat itu dia mengatakan dia tidak yakin penumpangnya ini terhisap keluar dari pesawat Atau dia itu loncat dari pesawat tersebut Dan yang mengerikan sampai saat ini penumpangnya itu belum ditemukan guys Ini adalah alasan kenapa kalian tidak boleh membiarkan bocil memainkan api di dalam rumah guys Kejadian ini terjadi di Amerika Dimana seorang bocil sedang mau membersihkan sepatunya menggunakan spray Tapi pada saat itu dia menyemprot spraynya ke arah lampu Sehingga membuat api menyalah hebat di dalam rumahnya Pada saat itu untungnya kakaknya yang berusia 10 tahun Menyadari kalau adiknya yang berumur 6 tahun itu belum keluar dari rumah Sehingga kakaknya ini masuk lagi ke dalam rumah dan masuk lagi ke dalam kamarnya Untuk menyelamatkan adiknya Dan akhirnya keduanya ini berhasil selamat Walaupun menerima luka bakar tingkat 2 yang ada di skujur tubuhnya Nah jadi buat kalian yang melihat bocil sedang main api di dalam rumah Tolong diawasi jangan dibiarkan sendirian Ini adalah alasan penting kenapa kalian tidak boleh asal-asalan Kalau lagi mau main surfing seperti ini Pada tahun 2012 Seorang ibu dan anak sedang bermain papan surfing seperti ini Di tengah pantai yang mereka tidak cek sama sekali Rupanya ada ikan hiu yang sedang berenang Pada saat itu anaknya digir di bagian kaki dan gak berhenti disitu aja Hiu ini kembali menyerang untuk kedua kalinya untuk menarik anaknya ke dasar laut Untung pada saat itu ibunya bergerak cepat untuk menarik anaknya sehingga bisa diselamatkan Dan yang mengerikan rupanya 5 menit sebelum kejadian itu ada juga seorang lelaki yang sedang bermain papan surfing di pantai tersebut Dan lelaki ini juga ditarik oleh ikan hiu dan tidak bisa diselamatkan Nah belajar dari kejadian ini Kalau kalian sedang mau bermain papan surfing seperti ini Jangan lupa mengecek keadaan pantai tersebut Jangan-jangan ada ikan hiu yang sedang mengawasi kalian Bisa-bisa kalian dimakan oleh ikan hiu loh Kalian mengalami kebotakan dini seperti ini Tapi kalian gak tau sebabnya apa Jangan-jangan dari makanan kalian loh Banyak orang yang gak sadar mereka mengalami kebotakan dari makanan sehari-hari yang mereka gak tau mereka konsumsi Nah salah satunya pasti kalian sering banget denger Kalau makanan yang terlalu asin bisa membuat rambut kalian rotok Tapi rupanya bukan makanan asin doang loh guys Kalau makanan yang terlalu manis atau memiliki indeks glikimix yang terlalu tinggi Bisa membuat kerontokan juga Nah jadi kalau kalian mengalami kebotakan Coba kurangi makanan yang memiliki kadar gula yang terlalu tinggi Contohnya seperti permen, gula, abis itu nasi, roti putih, dan margarin Nah kemudian sebenarnya makanan berprotein tinggi Bagus banget buat rambut kalian Membuat lebih tebal Tapi kalau berlebihan ini bisa membuat kerontokan juga loh Dan yang terakhir buat kalian yang rutin mengkonsumsi fast food seperti ini Coba kurangi deh Dan lihat hasilnya Nah kalau misalnya cara-cara tersebut sudah kalian lakukan Tapi rambut kalian masih rontok Mungkin karena produk rambut kalian yang kalian gunakan itu Tidak aman sama sekali dan belum bipom Menggunakan yang sudah bipom seperti pometezen Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax